Saudara Kementerian Agama menanggapi kasus-kasus DPRD Rembang yang ditahan oleh pemerintah Arab Saudi karena menggunakan visa ziara saat melaksanakan haji. Kemenang menyebut yang ditangkap adalah yang memalsukan dokumen. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Hilman Latif menanggapi soal ketua DPRD Rembang yang ditahan untuk dimintai keterangan oleh otoritas Arab Saudi karena berhaji menggunakan visa ziara. Hilman bilang proses hukum sedang ditangani dengan pendampingan dari kuasa hukum dan juga KJRI Jeddah. Menurut Kemenang, jemaah yang ditangkap oleh otoritas Arab Saudi bukan terkait dengan visa ziara, melainkan kasus memalsukan dokumen ataupun memalsukan visa. Saya dapat info memang sedang mengalami proses hukum di sana dan saya komunikasi dengan Pak Konjen juga sudah didampingi oleh penyelenggara. Para koordinator atau orang-orang yang terlibat dan lain-lain dalam konteksnya pemasukan dokumen ini mereka sangat keras. Jadi kalau jemaah itu hanya visa ziaroh ya paling dibawa ke Jeddah saja keluar dari Mekah. Tapi kalau terbukti memalsukan, nah ini yang ada proses hukum. Ketua DPRD Rembang, Supadi yang ditahan Kerajaan Arab Saudi diketahui telah berulang kali melakukan ibadah haji menggunakan visa ziara. Bupati Rembang, Abdul Hafiz bilang Supadi diketahui hampir setiap tahun menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziara bahkan sebelum menjadi anggota DPRD Rembang. Tapi yang jelas dia sebelum jadi DPRD Rembang, dia sudah setiap tahun ada kegiatan pada musim haji di sana. Yang sadar hanya bisa, bisa umrah atau bisa apa untuk haji visa ziara. Termasuk soal mengkoordinir jama' haji non-wisa haji ya Pak? Kalau saya itu tidak. Tidak mengerti persisnya tidak mengetahui.